ini yang disiapin apa nih kulit lumpia ini kulit lumpia ini iya dari merek Vina merek Vina kalau berarti yang bagusnya ya ya yang bagusnya itu satu plastik itu isi berapa deh isi 50 harga 12.000 12.000 ya jadi beda ya sama yang lain ya beda ya crispy itu Oh lebih crispy ya jadi dipas di goreng kalau belinya itu boleh tahu dimana di hai pres oh hai pres di tokoh-tokoh besar gitu ya jadi modalnya kayak keju lapis gitu ya cuman ini dikupas lagi gitu ya akhirnya enggak mudah sobek ya udah sobek jadi harus ditaruh di freezer jadi sebelum dibikin harus dikeluarin dulu satu jam sampai dua jam Oh berarti sebelum dibikin itu ya iya berarti pas baru beli itu harus dimasukin freezer dulu baru pisangnya ini kalau boleh tahu jenisnya pisang apa nih pisang nangka pisang nangka ya lebih legit enak pisang tanduk boleh sekarang pisang harganya berapa ya pisang nangka ini harganya pisaran 6.000-7.000 satu kilo itu iya satu kilo jadi ini 14 bit batang apa buah ya satu buah ya satu buah itu dibagi berapa tuh kalau gede dibagi empat kalau kecil dibagi dua tergantung ukuran tergantung ukuran ya terus ini pakai lem apa nih ini pakai tepung terigu biar dia pas digoreng cuma copot-copot gitu kalau pisang satu itu bisa jadi berapa bisa jadi empat kalau yang gede tergantung ukuran biasanya kalau satu kilo yang ukurasi itu itu isinya berapa deh satu kilo pisangnya isi berapa 10-12 paling sedikit 10 ya iya paling sedikit 10 kalau yang gede-gede kalau kecil-kecil bisa 12 atau 13 baru dilipat gitu udah gini-gini deh iya cuma gini dalam simpel sih berarti model awal berapa tuh ini pas baru buka jualan ini untuk beli olip topianya sama pisangnya itu cuma 50.000 cukup 50.000 ya itu dari 50.000 jadi berapa korsi kira-kira jadi 10 korsi 10 korsi dijual 10.000-an ya ya 10 tergantung varian rasanya jadi 100.000 ya jadi baliknya eh 100% ya gimana 100% dong ya tergantung sih kalau ini anggapannya berapa sih kan kalau harga satuannya berapa harga satuannya berapa harga satuannya 2.000 ya ini awalnya bisa jualnya dari mana terinfirasi dari tiktok dari tiktok terus pas baru buka itu mengalami kendala nggak sih mengalami dari kulitnya itu agak susah jadi harus harus bener-bener raten kalau enggak dia sobek kalau boleh tahu ini namanya apa deh copia pisang copia ya ya copia pisang kalau satu hari ini nyetok berapa pisang 20 korsi 20 korsi 20 kali 10 ya 200 pisang ini tinggal proses penggorengan ya kalau untuk penggorengannya ini sekitar berapa menit kalau ini 5 menit kalau minyak sendiri ini harus baru atau angin ya harus baru ini tiap hari ganti ya ini tiap hari ganti ini kalau udah matang berarti cirinya begini ya teh ini kalau dari kulit dubia yang bermerek ini beda ya iya dia lebih crispy jadi nggak ini kalau untuk ketangan berapa lama sih tuh 3 jam masih crispy 3 jam ya jadi ini tinggal prosesnya apa nih kak ini kita proses selai atau topping oh topping ya iya jadi kita satu korsi isinya 5 5 pisang copia pisang 5 pisang ya 5 pisang itu 5 pisang ini sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa nih namanya Paris biasanya panggil Ejo mas Ejo ya iya mas Ejo ini kalau buka dari jam berapa mas buka kita hari Senin sampai Kamis buka jam 4 sampai jam 10 malam untuk di hari Jumat sama Sabtu minggu kita buka jam 4 juga tutupnya jam 12 malam untuk lokasinya dimana nih lokasinya jalan utama jalan raya Ciantra dekat bandan Ciantra di map ada nggak? di Google Maps pasti proses ini pasti proses ya tapi nanti kalau ada di map patokannya nggak ada ya iya patokannya paling dekat bandan Ciantra kalau untuk ininya apa namanya ini? cap-nya ya? iya box-nya box-nya ya? iya betul ini pake yang gini ya? box-nya kita pake yang ada ceroknya gini biar menarik itu ya? biar lebih menarik lebih banyak pelanggan lagi iya itu peminatnya banyak ya? iya betul biar tambah peminat ini kan awalnya dari tiktok nih betul bisa pengen jualan itu awalnya gimana sih ya? awalnya sih kita iseng-iseng nyari usaha apa kira-kira yang cocok kita melihat inspirasi tadi merot dibakar cuma merot dibakar misalnya sudah familiar sudah banyak dan ini yang masih jarang kopi ya pisang dan akhirnya kita akan menjadikan usaha ini emang lagi trend gitu ya? iya ini trend kalau kopi ya pisang sih ini di Indonesia sebenarnya belum begitu terkenal belum begitu terkenal ya? lebih terkenalnya di Malaysia oh jadi awalnya dari Malaysia gitu ya? iya betul dari Malaysia saya lihat tiktok kebanyakan dari orang Malaysia jadi mulai dikembangkan di Indonesia ya? iya mulai saya kembangkan ini rasa coklat kacang nah untuk selainya ini apa aja nih? untuk selainya kita selain pilihan ada merah Collins pakai glas ya? iya glasnya yang Collins coklat pasta sama kalau yang crunchy-nya kita ngambil dari Goldenfield ini oh crunch-nya iya kenapa nggak pakai glas juga? karena kita membedakan varian rasa kalau yang glas itu dia hanya paksa gitu selai biasa kalau yang ini Goldenfield dia ada kayak maltnya gitu jadi kerenyes-kerenyes gitu iya lebih kerenyes beda kalau satu topres itu sekarang lagi berapa? untuk Goldenfield sekarang yang crunchy ukuran satu kilo harganya Rp46.000 untuk yang ini glass Collins dia satu kilonya Rp34.000 jadi lebih bagus yang itu ya? yang Golden ya? iya Golden lebih lebih crunchy jadi lebih harganya juga beda jangan yang Collins biasa ini jadi ini udah di ini udah di ini udah di luang iya udah di luang di sini supaya lebih praktis ya? praktis lebih mudah cara penyelayannya ini coklat kacau jadi lebih gampang iya lebih gampang biar pumber juga merata kita memberikan selainya kalau bestseller ini varian mana nih? bestseller kita cokok crunchy keju cokok crunchy keju? iya betul kita cokok crunchy keju itu luar biasa peminatnya paling rame itu sampai berapa kursi? paling rame kita biasanya di malam minggu bisa tembus sampai 40 kursi 40 kursi? iya malam minggu 40 kursian harga berapa nih? harga relatif kita yang paling murah 10 ribu yang untuk cokok crunchy yang crunchy-crunchi itu harga 15 ribu 15 ribu iya 10 ribu 12 13 dan 15 kacau kalau itu di topes putih apa itu? ini topes putih ada ini ada oreo toppingnya ya? iya ini topping namanya oreo ini ada keju dan ini kacang satu lagi ini cokok chips ini semua sudah di itu ya? sudah dihancurin ya? iya sudah dihancurin sudah tersedia di menu tinggal 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 terkenalkan iya pemilih varian apa ini pesanannya coklat kacau berarti jualan berduanya sama istri ya? iya betul saya jualan berduanya sama istri itu pas pertama jualan rasanya gimana? rasanya sih ya biasa ada grogi-grogi dikit pasti sebelumnya emang kerja apa emang langsung jualan? sebelumnya kerja sampai sekarang masih kerja? kalau istri sih sudah habis kontrak kalau saya sih masih kerja jadi masuknya ini bisa apa nih? bisa ya tambah-tambahan tambahan iya sampingan gitu iya sampingannya mudah-mudahan sih bisa jadi penghasilan utamanya sih dari usaha kalau bukanya itu sudah berapa lama sih? buka kurang lebih sih sekitar baru dua minggu dua minggu? iya dua minggu kurang lebihnya tapi masyarakat sudah mulai mengetahui masyarakat mulai mengetahui kita juga tersedia di grapefruit dan gofood bisa cari langsung popia pisang story Ciantra nanti disitu kita bisa mengeri menu-menu yang terdiri di deskripsi ya? bisa ya? link-nya ya mas ya? boleh link-nya ini varian apa nih? ini kita coklat gerinti gerinti ya? iya gerinti kalau coklat gerinti bagi dua gitu ya? iya jadi bagi dua atas bawah gitu ini gak rata itu ya? iya ini gerintinya ini yang dua varian harga Rp13.000 2 varian terasa itu ya? iya variannya Rp13.000 kalau yang satu varian gini harga yang Rp10.000 yang paling murah di kita jadi satu topping apa gimana? satu topping ya satu topping yang selai glass gini Rp10.000 kalau dua toppingnya Rp13.000 baik tergantung topping berarti ya? iya kalau yang keranji satu toppingnya dia Rp12.000 yang dua toppingnya Rp15.000 ini agar lebih kelihatan lebih cantik menarik biasanya kita kalau satu topping kita kasih susu juga ini susunya pakai susu susu kental manis kita susunya susu ini juga Collins glass kecuali kalau yang keju kita makanya susu kental manis ini sudah pesanan ketiga yang yang tabucino kemudian yang terakhir rasa apa nih? yang terakhir rasa taro susu kalau yang warna cerah gini biasanya sih lebih ke anak-anak yang mesen karena lihat tampilannya cerah taro susu ini sempat ada perasaan takut gagal gak sih pas perlahan membuka itu? takut gagal sih pasti cuman kita beroptimis lah semoga ada jalannya nah yang membuat bikin percaya diri itu apa yang bikin percaya diri sih biasanya kan kalau pisang coklat biasa kan dia coklat di dalam atau gak yang pisang coklat biasa dia cuman hanya coklat dan keju dan kita disini banyak variannya jadi kita berani berani optimis ini taro susu susunya susu yang glass juga bukan kental manis oke ya mas ini ya ini ya ini ya ini ya paling safe pesan saya kalau usaha kita jangan takut gagal kita coba optimis berusaha nanti yakin 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 ya iya yakin terima kasih mas siapa nangnya tadi? mas Ejo mas Ejo yang menggunakan tambah lancar nih jualnya nanti maris ya nanti maris ya